Oke, Z-Game Visualizer Nah, di FL Studio ini ada plugin yang namanya Z-Game Visualizer Itu untuk buat visualisasi kalau kita mau upload lagu kita Jadi kita bisa bikin visualizer kayak gini contohnya Oke, ini banyak banget preset-presetnya segala macem Tapi gue pengen share yang sesederhana mungkin ya Biar cepat kita klik di master, kita pilih master Ini gue udah ada tracknya disini Ke master, kemudian pilih Z-Game Editor Visualizer Oke, kita pilih keluar pluginnya seperti ini Kemudian yang pertama dilakuin adalah add content Add content itu maksudnya apa? Kita butuh dua Yang pertama gambar background Yang kedua adalah logo kita sendiri Terserah demo logonya kayak gimana ya Sementara gue udah bikin, kita add picture disini Gue bikin ada dua untuk backgroundnya ini Kemudian untuk logonya ini Kita masukin dua-duanya Oke, sekarang kita command lagi Disini ada tap-tap, kita command Kemudian pilih yang namanya image Image effect Oke, image Abis itu kita image source-nya Kita cari 1, 3, 4, 5 Jadinya kayak gini Oke, yang kedua kita mau taruh logo kita yang di tengah-tengah gitu ya Yang bulat di tengah Mau bulat kayak, mau kotak kayak, mau dipikir kayak, terserah Kita bikin di tengah aja yang standar Disini ada klik tanda tambah Ini layer 1 Yang paling belakang, background Ini ada tanda tambah Diklik Kemudian dipilih lagi image Pilih image source-nya Test picture Eh, gue punya gue sendiri Oke, jadi udah begini ya Jadi kalau kita play lagunya Belum keluar apa-apa bang Ya belum keluar apa-apa Cuman gambar doang ya Kita mesti tambah lagi satu disini layer Misalnya kita mau masukin Kayak Apa ya Kayak visualizer yang kayak Bulat gitu loh Ngelinker Oke, kita klik Kita klik tanda tambah tadi ya Kita klik disini Itu yang namanya polar Oke Ini udah jadi polar Jadi kalau kita play musiknya Nah, udah gitu Ini kita modifikasi aja Ya kan Radiusnya Untuk besar kecil Biasanya gue taruh Lebih kecil daripada logo gue Kemudian Begitu gue taruh lebih kecil Dia disini ada klik nih Click and drag to move layer Ini masukin kesini sebelum Jadi dia ada di belakang Logo kita Logo gue atau logo lo Kemudian kita atur posisi Dan segala macemnya Lo bisa modifikasi sendiri Oke, udah jadi Visualizer nya Kemudian tambahin efek Mungkin Disini ada fog Kalau gak salah ya Di canvas efek Fog machine Ini background Fog machine tuh kayak gini Cuman dia ada di depan Kita masuk Harus pindahin layer nya ke belakang Jadi fog machine nya Kita taruh di belakang logo Kayak gini Kemudian alphanya ditambahin dikit Biar gak terlalu jelas Oke, kira-kira segitu ya Kita tambah lagi Tanda plus disini Kita bikin efek audio Yang namanya audio shake Audio shake disini Oke Kemudian kita kurangin amount nya Kurang lebih Segini Kita coba dulu ya Oke, kalau udah jadi gitu Udah gampang Kita tinggal export video Kita klik export 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 setting nya HD Default Audio berita 320 Untuk Youtube Oke Browse Oke Test MP4 Kita klik oke Kemudian ininya Di default aja lah Kita buat Contoh doang kok Abis itu kita start Dia render Ya lumayan Tergantung Kecepatan komputer Rendernya Kita tunggu aja Sabar Sabar, sabar Ini bisa lo modifikasi Macem-macem ya Gak cuman kayak begitu doang Gue cuman kasih contoh Yang sedikit aja Bagaimana caranya Menggunakan ZGame Editor Visualizer Oke Udah jadi Udah ke render Kita cari Tadi gue save di Video Tes 4 Kalau gak salah tes deh Judulnya Kita cek Oke Kayak gitu aja Kayak gitu aja Singkat dari gue Mudah-mudahan bisa dibengerti Nanti lo bisa Modifikasi sendiri Bisa cari-cari tahu sendiri Itu banyak banget Presetnya Terima kasih banyak Semoga membantu Seperti biasa Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton